Shalom sahabat jalan yang lurus, salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun saudara berada. Saya berharap dan berdoa semoga saudara semua tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap dalam perlindungan Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini. Dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di video kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan debat atau diskusi yang sangat seru antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Suma. Dimana di dalam diskusi atau debat tersebut mereka akan membahas tentang kerasulan. Dan kita juga akan melihat bagaimana proses debat itu berlangsung dan bagaimana reaksi dari para debaters dan juga Ustadz Suma ketika data-data yang dia bawakan itu bisa dibantah kebenarannya. Dan juga data-data yang disampaikan oleh Ustadz Suma semuanya itu tidak dapat dibenarkan atau tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Karena apa? Karena Ustadz Suma membahas tentang Alkitab yang diyakini oleh orang Kristen. Bagaimana mungkin dia bisa membahas suatu Alkitab yang dia sendiri tidak yakini. Maka dari itu tanpa berlama-lama mari kita saksikan videonya dan silahkan kita memberikan komentar di dalam video tersebut. Pastinya komentar yang positif, yang membangun, bukan saling menyerang satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Untuk membahas mengenai ke Rasulat dari Nabi Muhammad SAW dan juga ke Apostolosan dari Paulus yang diimani oleh Kekristina. Di sini kita akan saling membandingkan dan untuk diambil yang terbaiknya bagaimana. Tentunya dengan penuh akhlak tulkarima dan juga penuh agape dari kedua pihak. Sehingga banyak manfaat yang bisa diberikan kepada ikhwas kalian. Lalu kemudian ini untuk moderator dan juga timer. Timelinenya adalah masing-masing narasumber akan memberikan opening statement selama menit-lima menit. Kemudian satu kali putaran, dialog. Yaitu 4 menit Islam bertanya, kemudian 6 menit Kekristina menjawab. Lalu kemudian 4 menit Kekristina bertanya, kemudian 6 menit Islam menjawab. Setelah itu masuk ke sesi rebutal atau TikTok langsung debat selama 30 menit. Setelah itu ditutup dengan closing statement yang penuh kasih. 5 menit-5 menit dan acara pun ditutup. Itu ya, ikhwah. Dan juga untuk moderator tentunya. Dan juga untuk timer. Nah, sekarang kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda yang kami cintai. Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Gurunda sudah siap dengan menjawab salamnya. Kemudian Fek Duran, salam malam. Selamat malam semua. Iya, cakep. Kedua narasumber sudah siap sedia ya. Penuh semangat dari Gurunda dan juga dari Fek Duran. Kalau begitu, sekarang aku berikan kepada moderator. Yang kembali sering muncul sekarang salah satu pandem kami dalam membantai syubat dan fina. Yaitu Akhina Efahan Farluk. Tafadol Akhina Adi. Oke, terima kasih saudaraku. Yang pertama sebagai tuan rumah. Silakan Bang Zuma untuk memberikan pemamparan-pemamparan tentang topik. Waktu akan mulai berjalan ketika Gurunda Zuma mulai berbicara. Tafadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Serta salam keberadaan kejunjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Jadi berbicara mengenai Rasulullah Muhammad SAW. Terkhusus kepada kerasulan beliau. Allah SWT menerangkan di dalam Al-Quran. Auzubillahimna syaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma muhammadun illa rasul. Ka dekhala tisminka balikir rusul. Jadi Muhammad itu. Tiada lain hanyalah seorang rasul. Dan sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Jadi yang dikatakan rasul di sini. Itu hanya Rasul Muhammad SAW. Kalau kita melihat daripada dua sisi agama. Di Kristen itu gak ada istilah rasul. Nanti di Indonesia baru ngambil istilah rasul. Dari penyebutan titel saja. Itu sudah kelihatan siapa yang palsu. Siapa yang asli rasul. Lalu kemudian Al-Quran juga menerangkan. Bahwa. Tumma ja'akum rasulun. Musad dikul lima ma'akum. Latu'minun nabihi walatan surunnah. Jadi di sini diterangkan oleh Allah. Dan. Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu. Kemudian tumma. Lalu datang kepadamu. Seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Ini lagi-lagi berbicara mengenai Rasul Muhammad SAW. Bahwa Rasulullah disebut sebagai rasul. Jadi kalau ada di luar Rasulullah Muhammad SAW. Di luar agama Islam maksudnya. Disebut juga rasul. Itu otomatis itu adalah titel palsu. Jadi kalau bukan serjana. Kemudian bukan serjana hukum. Dikasih gelar serjana hukum. Padahal dia tidak pernah kuliah tentang hukum. Maka itu adalah serjana hukum palsu. Tentu muatan ajarannya juga. Patut diragukan. Rasulullah Muhammad SAW. Oleh Allah. Sudah diterangkan dalam Al-Quran. Surah Al-Imran. Ayat 81 maksud saya. Disitu diterangkan bagaimana. Kemudian ada trimunologi bahasa. Misak. Yang dalam Quran terjemahan Ibnani. Dari Trabah. Yaitu perjanjian agung. Jadi kedatangan Rasulullah Muhammad SAW itu sudah diterangkan. Ketika Allah mengambil perjanjian agung para nabi. Di pra-eksistensi mereka. Allah telah mempersaksikan bahwa. Akan datang sosok rasul di tengah-tengah mereka. Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Surah Al-Imran. Ayat 81. Nah ke Rasulullah beliau. Kenabi yang beliau. Itu didukung oleh ajarannya sampai hari ini. Jadi pada pokok inti ajarannya. Yang pertama itu adalah Tauhid. Kemudian ibadah. Kemudian Mu'amalak. Kemudian akhlaq. Empat inti ajarannya ini. Kemudian mengikat umatnya. Sampai hari ini. Jadi kalau misalnya Nabi Musa mampu. Kemudian bela tautan. Tidak ada umatnya yang mampu. Memperlihatkan hal itu saat sekarang. Kemudian Nabi Isa atau Yesus. Itu mampu kemudian membangkitkan orang mati. Kita belum pernah melihat umatnya. Apalagi sekarang kan Yesus itu. Nabi Isa itu sudah tidak punya umat. Terkecuali kalau ada yang harus sebagai pengikutnya. Nanti kita uji. Apakah benar pengikut atau penyembah. Sementara Rasulullah Muhammad SAW itu. Mujizatnya adalah Al-Quranul Karim. Yang memiliki empat pokok tadi. Tauhid. Kemudian ibadah. Kemudian muamalah. Dan yang terakhir adalah akhlaq. Ini inti ajaran daripada bagian Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu bukti daripada kerasulan beliau. Ketika dia ditolak oleh salah satu pamannya Abu Lahab. Jadi pamannya Abu Lahab itu mendengarkan ayat yang diwahyukan oleh Allah. Yang membicarakan tentang dirinya. Bahwa sesungguhnya Abu Lahab itu kelah akan masuk ke dalam neraka. Dan tidak akan beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu benar saja. Orang yang ada di tengah tanah beliau. Abu Lahab dan istrinya. Menelak ke nabian Rasulullah. Lalu kemudian turun wahyu. Yang menerangkan bahwa Abu Lahab itu kelah akan masuk ke neraka. Dan tidak akan beriman kepada baginda. Sampai ajal menjemput. Dan betul. Itu terjadi. Itu fakta. Nah inilah salah satu bukti bahwa. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah benar-benar nabi. Benar-benar rasul. Yang selain Al-Quran menerangkan. Juga telah dimembuatkan dari kitab-kitab terdahulu. Oke terima kasih. Terima kasih. Opening statement yang sangat luar biasa. Dari pihak muslim. Sudah dilakukan oleh Gunda Suma. Sekarang dirilang dari pihak Kristen. Opening statement 5 menit. Yang akan dilakukan oleh Burhan. Waktu akan mulai berjalan. Ketika saya berbicara. Silahkan. Terima kasih Farhan. Sebagai moderator. Saya disini hanya pengen mengutip 2 Korintus 12 ayat 12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul. Telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran. Oleh tanda-tanda. Mujizat-mujizat. Dan kuasa-kuasa. Jika seorang rasul tidak mempunyai kuasa. Ataupun tidak mempunyai muzizat. Itu harus kita pertanyakan. Jika seorang rasul tidak mampu menjaga ahlaknya. Itu harus kita pertanyakan. Apakah benar-benar dia itu seorang rasul. Atau rasul palsu. Lalu. Teks di dalam kitab suci. Harus mendukung. Apakah dia itu rasul atau bukan. Nanti kita akan bedah. Klaim-klaim daripada Julkipri. Apakah benar. Ur'an ini mendukung Muhammad sebagai rasul. Kita akan bedah satu persatu. Saya tidak banyak berkomentar. Saya rasa cukup sampai di sini pembukaan saya. Terima kasih. Oke terima kasih Duran. Waktunya tidak dimanfaatkan dengan baik. Cuma 1 menit 11 detik. Saya rasa sudah cukup. Oke tidak masalah. Terima kasih Duran atas opening statement-nya. Yang pertama sekarang Kristen. Duran 4 menit untuk bertanya. Dan nanti Guru Dazuma 6 menit akan menjawab. Silahkan disiapkan pertanyaannya Duran. Waktu akan mulai berjalan. Ketika Duran mulai berbicara. Silahkan. Oke. Saya mau tolong dibukain dong. Oke. Dipounce dulu. Saya screen. Ada yang mau bantu. Untuk saya screen. Atau kamu sudah menyiapkan data sendiri Duran. Oh saya aja deh kalau gitu ya. Oke silahkan untuk saya screen. Oke. Ingat ya. Waktu dijalankan ketika Duran mulai berbicara setelah saya screen. Oke. Sebentar. Saya screen aja ya. Ini yang santai dulu kita. Warming up. Oh nggak bisa. Bentar. Nggak bisa. Oke. Semua hadis yang saya kasih. Itu adalah Hasan atau Sahih. Doit saya tidak pakai ya. Hadis Yunan Ibn Majah. Nomor 320. Ya. Di sini dikatakan. Rasul melarang kami kencing menghadap Qiblat. Namun setahun menjelang wafatnya. Beliau kencing menghadap Qiblat. Jadi. Gimana nih. Untuk menjawabnya. Onggo silahkan. Oke. Terima kasih Duran. Silahkan waktu. Saya screennya dicopot. Waktu ditampilkan kembali. Silahkan Gurunda Ibn Majah 320. Hadis yang dibawa oleh Duran. Waktu akan mulai berjalan ketika Gurunda Zuma mulai berbicara. Afadul. Baik. Jadi. Sahabat kita ini mencoba untuk mengambil sebuah hadis ya. Mungkin bisa ditunjukkan ini di kitab mana? Duran boleh langsung dijawab. Duran. Ya. Kitab Pahara dan sunnah-sunnahnya. Kan sudah ada di sini judulnya. Kami muslim tidak bisa mengutip sebuah hadis melalui link. Kita harus jelas kitabnya dari mana ini kitab. Lah ini ada bacanya kitab. Oh. Bisa. Gak bisa kayak gitu. Gak politik. Anda maunya seperti apa? Kitabnya harus jelas. Anda maunya seperti apa? Ini berbicara mengenai hadis. Berarti kan tidak berbicara mengenai apa yang kita temakan hari ini. Kalau Anda ingin membahas hadis. Nanti ada tema lain. Kita membahas tentang hadis. Saya mau tanya. Sunnah Muhammad itu di hadis atau di Quran? Rasulullah Muhammad SAW itu diutus kepada manusia untuk kemudian menjelaskan Al-Quranul Karim. Yang dia terima. Nah terkait dengan apa yang Anda ingin menjelaskan hari ini. Duran mohon maaf waktu Anda bertanya sudah ya. Anda cuma mendengarkan Bapak Edi ya. Tolong diikuti nerulnya. Silahkan Gunda untuk memberi pengjelasan. Apalagi. Iya. Karena kami memahami bahwa di dalam pengajaran umat Islam. Itu diterangkan bahwa jika kalian buang air jangan menghadap ke Tiblat. Atau membelakanginya dengan kencing dan buang air besar. Tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Lalu kemudian ketika sahabat saya menunjukkan sebuah hadis. Ya coba terangkan kepada saya. Anda mendapatkan ini hadis di kitab mana. Kemudian seperti apa kedudukan sanat matanya dan perawihnya. Silahkan. Lagi-lagi ditanya kitab mana. Kan ini jelas kitab Tahara, Tahara, dan Sunnah Ternyata. Ya kitab Tahara itu betul. Kitab Tahara. Tapi yang saya tanyakan ini ada. Anda kalau ada silahkan Anda buka. Kalau Anda punya kitabnya Anda buka. Nah justru saya tidak memiliki apa yang Anda tunjukkan ini. Kami umat Islam itu belajar hadis. Anda tidak memiliki atau tidak ada. Sekali lagi saya katakan kami belajar hadis itu tidak berdasar terhadap link. Lalu Anda punya apa enggak? Gitu aja tinggal Anda buka. Anda kasih lihat. Saya akan katakan kepada Anda. Bahwa apa yang Anda terangkan ini. Itu tidak saya akan jawab. Kalau Anda tidak menunjukkan kitab yang Anda gunakan sebagai referensi. Bukan link. Loh. Kenapa Anda takut? Saya tidak takut. Duran. Duran. Mohon maaf. Mohon maaf. Udah. Saya minta datanya. Oke. Nih ya. Saya kasih. Kalau Anda punya. Punya. Punya apa? Punya yang namanya kitab. Ibn Maja. Saya kasih tahu cara. Ya mana coba Anda tunjukkan buku Anda. Kitab Anda coba Anda tunjukkan kepada saya bukunya mana. Di suna.com. Buka. Ibn Maja. Bukan alasan. Anda berbicara mengenai ajaran agama Islam. Anda harus punya kitabnya. Anda punya kitabnya. Apalagi berbicara mengenai hadith. Anda punya kitabnya apa enggak? Sekarang saya tanya sama Anda. Anda punya kitabnya enggak Anda jadikan sebagai alasan untuk pertanyaan itu? Sekarang Anda punya kitab apa enggak? Itu aja dulu. Kalau Anda punya kitab silahkan Anda buka. Ini kira-nya Hasan. Darussalam. Anda ngerti enggak Darussalam? Anda juga enggak tahu itu Darussalam saya rasa. Ya sudah. Yang jelas saya tidak akan melayani Anda. Kalau Anda tidak mampu menunjukkan kitab yang Anda jadikan sebagai sandara untuk menunjukkan itu. Berarti Anda tidak mampu menjauh. Duran jangan meneming. Silahkan waktu Bang Zuma untuk menjelaskan saja bahwa itu tidak ada referensinya. Waktu 6 menit untuk Bang Zuma. Dan Duran waktu Anda untuk bertanya sudah habis. Silahkan Bang Zuma untuk 6 menit untuk menjelaskan. Waktu gue udah habis. Waktu dia 6 menit gimana lu Farhan? 4 menit waktu Anda. 4 menit gue udah habis? Waktu timer ditampilkan coba. Lu yang bener dong Farhan? Sebentar Duran. Duran. Masa gue 4 menit habis. Dia 6 menit belum habis-habis. Waktu ada masih 7 detik Duran? Masa gue 7 detik? Saya melihat yang terpampang di timer Duran. Sekarang. Oke gini aja apa yang timer. Yang timer kalau dikasih. Kita kasih timer 2. Kayak apa. Kayak garis itu yang timer 2 itu. Biar lebih. Gue pengen lihat. Gue pengen lihat. Si Jul punya berapa. Enggak waktunya si Jul berapa. Gue pengen lihat waktunya si Jul berapa. Duran. Duran. Tadi gue pengen lihat waktunya si Jul berapa. Timer tolong ditampilkan untuk 2 timer barengan gue. Yang timer. Model 2 aja. Model 2. Enggak waktunya Jul kipi dia ada berapa. Gue pengen tahu. Ada bisa timer yang 2 aja. Oke Duran nanti timer kita perbaiki dulu Duran ya. Untuk yang model 2. Yang model Jul kipi punya waktunya berapa. Gue tadi bertanya ya. Ketika gue bertanya. Si Jul kan menjawab. Kenapa lo bisa bilang. Waktu gue habis waktu dia. Duran Duran sebentar Duran. Ini diperbaiki. Jangan berbicara dulu. Gunung dari Zuma juga diam. Nanti Zuma berdiam dulu. Untuk timer tolong ditampilkan yang timer 2. Karena pertanyaan. Bukan jumlah pertanyaan yang diatur. Yaitu waktunya. Jadi waktunya yang ini. Timer. Siapa tadi yang menggunakan timer tolong. Ada yang bisa menggantikan mungkin AI. Timer yang 2 garis bisa biar ini. Yang bisa catur. Ya yang model catur seperti itu. Mungkin si timer kita di belom persiapan AI. Kalau dia sesinya catur mungkin. Iya oke. Dan juga perlu mungkin adanya kan lagi. Tadi kan untuk pernyataan dari pihak tersisa. Tadi kan tidak disampaikan. Hanya setiap menit saja. Ya mungkin berarti kita nanti. Nanti tidak ada pertanyaan juga. Itu repot juga. Karena pertanyaan kan. Dapat daripada pernyataan gitu. Ketika mereka tidak punya pernyataan. Itu kan jadi bahan pertanyaan. Itu yang tadi saya. Parameternya harus jelas. Jangan dari selalu hati sini. Jangan pertanyaan aja. Jadi judul NGDM. Kami ya punya waktu lebih. Nanti kan ketika kami bertanya. Somatis kan akan menjelaskan dulu. Apa yang sudah menerka-menerka dulu. Kan gak boleh juga. Pak Lu. Saya mau tahu nih. Budak Angun posisinya sebagai apa nih? Saya mau tahu. Ini saya sedang menunggu. Sedang menunggu timer. Anda posisinya sebagai apa? Sedang menunggu timer. Nasih tahu. Ini belum sampai topik. Justru narasambler yang harus diam. Ini nanti lagi diperbaiki. Kami berhak untuk memperbaiki timer dan kamu diam. Dan ini saya mengingatkan. Kepada saudara saya sebagai moderator. Kan biar enak nantinya kan durang. Benar kan. Tidak jelasan juga saya memberikan. Pertanyaan dan penyataan. Ketika Anda tadi tidak menyampaikan. Itu akan jadi bahan pertanyaan. Betul gak kan durang? Kalau saya boleh bertanya sekarang. Sekarang gini ya. Iya. Pertama. Saya bertanya kan. Tetap waktu siapin ya. Sampai kami mempersiapkan. Silahkan. Silahkan durang. Pertama. Saya bertanya kan. Tentang hadis. Lalu dijawab sama Julkipli. Kita dulu. Dengar dulu. Dengar baik-baik ya. Ya siap. Lalu saya mencoba untuk taktokkan sama dia. Ketika saya tektokkan. Apakah ada yang melarang saya? Kan tidak awalnya. Ketika Julkipli tersudut. Baru Farhan majut. Jangan mempermih seperti itu. Saya berusaha untuk Pak Adil. Ini direkam. Saya pemegang temernya. Jadi gitu loh. Itu Bang Zuma. Temernya tadi 5 menit 13 detik. Jadi temer ini bersama. Tanturan itu masih berjalan 7 detik. Masih berjalan 7 detik. Oke. Oke. Oh berarti baik ya. Ketika terjadi tektokkan. Ketika terjadi tektokkan. Si timernya Jul dihentikan. Timer saya berjalan. Betul? Enggak dong. Gantian. Kamu kan tadi bersama Tanturan. Yang berbicara terus matikan. Jangan mempermih disini. Jangan mempermih disini. Tanturan masih berjalan 7 detik. Untuk pembukaan. Jadi masih sisa 5 menitan. Kalau ingin disama. Saya 5 menit bukan 7 detik. Sisa saya. Tadi ternyata naik. Tadi ternyata naik. Bukan turun. Juran ya. Bukan menurun. Tapi naik 7. Waktu bertanya. Kamparhan 4 menit. Masa iya. Jadi. Jadi. Ada kesalahan kan. Kayaknya kurang diperbaiki lagi. Oke gini. Bagus. Tadi pertanyaannya adalah 4 menit. Dan menjawab 6 menit. Jadi berarti Juran. Sudah berjalan 7 menit. Tapi saya pikir sih. Gak 7 menit karena sudah ini ya. Kita bikin gini aja ya. Bang. Dikurangin 1 menit. 1 menit aja. Berarti Juran tinggal 3 menit. Dan Bang Suma masih 4 menit. Silahkan sekarang. Waktunya. Kalau percaya. Saya. Saya bawa jam 2 sebenernya sih. Tapi. Ada yang bisa timer gak? Biar ini. Nanti di framing lagi. Kita gak adil lagi. Ada yang bisa timer gak? 2. Apakah yang satu? Saya minta gitu. Akhirnya Tarwan. Tolong kepada teman-teman. Yang bisa ada jam tiket. Tolong dibantu kami. Saya gak punya. Gak bisa. Bener loh. Kalau bisa saya bantuin. Tolong teman-teman yang bisa. Tolong kalau bisa. Kalau ada waktu. Anda siap mengsatakan waktunya. Yang berkami. Teman-teman. Silahkan. Kayaknya kalian belum siap ya. Kayaknya loh. Bener. Nata Sumpah tolong diem. Ketika kami kru. Lagi membenahi. Ya. Oke. Ya. Nanti dibilang gak adil lagi. Saya bilang gitu ya. Silahkan untuk Tariman Pila. Yang bisa membantu kami. Untuk timer-nya. Kang Gaudian. Atau mungkin Kang. Siapa ya? Yang bisa. Kalau salah teknik. Saya gak bisa. Gak ada yang saya teman-teman. Yusuf ada Bang Yusuf. Saya gak punya gak pernah. Ini apa gak pernah ngedownload sih. Kalau gak ada. Biar saya. Silahkan. Silahkan lagi. Silahkan. Saya Kaisar. Oke silahkan Pak Kaisar. Terima kasih bantuannya. Jadi semua masuk kru ya. Dari Kristen pihak Kristen. Di wakil Pak Kaisar. Moderator saya. Nah, sungguh Kristen Islam ya. Silahkan Pak Kaisar. Terima kasih sekali lagi waktunya. Tolong di setting. Duran 3 menit. Dan Bang Suma 5 menit. Kalau untuk mencapai adilan. Biar adil. Diulang pertanyaan. Nanti dijawab di lagi. Kalau boleh. Jadi pada nanti ada preming-preming yang bagus. Oke. Tadi soalnya udah masuk substansi Pak Budangon. 3 menit sama 4 menit aja. Tapi kita sepakatan. Beli yang sepakat dulu. Kalau sepakat. Dilajit sama sepakat. Duran berapa menit. Bang Suma 4 menit. Duran 3 menit. Enggak. Enggak. Orang. Sebentar ya. Oke. Kan lo kan mencoba adil nih. Ya itu sih bagus. Lo kan mau potong satu-satu. Satu menit. Satu menit. Kalau gue 3 menit. Berarti Zuma 5 menit. Jules Kipli 5 menit. Bukan 4 menit. Gitu. Kalau dipotong. Oh iya. 5 menit. Sorry. Bang Zuma 5 menit. Karena 6 menit ya. Bang Zuma 5 menit. Duran 3 menit. Oke siap Pak Kaisar. Terima kasih waktunya. Sekarang karena tadi yang bertanya Duran. Burundah Zuma silahkan untuk mulai lagi dari pertanyaan tadi. Silahkan waktu akan mulai berjalan. Bang Zuma. Tetika Bang Zuma berbicara. Pak Fadol. Iya. Baik. Jadi sekali lagi ya teman-teman Kristen. Kalau misalnya nanti Anda membawa hadits. Itu kalau bisa setidaknya Anda menunjukkan sebuah buku atau kitab. Dimana kami bisa percaya bahwa Anda belajar. Bukan hanya karena modaling. Nah terkait dengan apa yang sahabat pertanyakan. Hadits. Ibnu Maja ya. Nomor 3.20 kalau tidak salah tadi ditanyakan. Nah perlu kami pahamkan gini. Bahwa. Abu Daud pun juga menjelaskan. Saya pernah melihat Ibnu Umar. Ya. Mengatakan bahwa. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melarang kami kunci menghadap kiblat. Namun setahun menjawabatnya beliau kunci menghadap kiblat. Nah. Lalu kemudian. Diriwayatkan Abu Daud. Ketika ditanyakan. Wahai Abu Abu Rahman. Bukankah hal ini dilarang oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian beliau menjawab. Benar akan tetapi hal itu dilarang. Jika dilakukan di tempat terbuka. Apabila. Antara dirimu dan kiblat. Ada sesuatu yang menutupimu. Maka itu tidak mengapa. Ini yang perlu saudara pahami. Jadi. Ketika anda berbicara mengenai hadits. Anda jangan kemudian mengatakan. Oh ini ada larangan menghadap kiblat. Tapi kenapa kemudian. Ada hadits yang mengatakan. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menjelang wafatnya. Beliau kunci menghadap kiblat. Ternyata. Menghadap kiblat yang dilarang itu. Ketika. Tidak ada. Yang menghalangi. Alias. Dia berada pada. Ruang terbuka. Nah. Di dalam hadits. Riwayat Abu Daud. Itu sudah dijelaskan itu. Ya. Nomor 10. Lalu kemudian. Dari Abdullah bin Umar. Itu pernah berkata. Sungguh saya pernah naik ke atap rumah. Lalu saya melihat. Bagian dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian melihat. Rasulullah menghadap Baitul Maqdis. Dalam keadaan buang hajatnya. Artinya bahwa. Kalau ada penghalang itu tidak apa-apa. Jadi ini diatur. Lain cerita kalau misalnya anda itu. Tidak ada penghalang. Ini berbicara mengenai situasi di sana ya. Pada masa itu ya. Di daerah Mekah. Itu tidak boleh. Harus ada penghalang. Kalau memang tidak ada ruang. Untuk menghadap selain daripada Ka'bah. Boleh. Yang penting di depan anda itu. Ada yang menghalangi. Saya kira cukup dari saya. Oke. Di pause waktu bang Zuma. Silahkan Duran. Saya kurang ngerti nih. Kalau ada penghalang. Tidak apa-apa. Kalau tidak ada penghalang. Itu masalah. Berarti. Kalau anda itu. Tidak mahatau dong. Kalau saya mau share screen dong. Kebetulan si Yul ini bawa Abu Daud. Waktu di stop. Waktu di stop dulu. Silahkan saya screen. Nanti begitu uturan berbicara. Tolong waktu dilanjutkan Pak Kaisa. Silahkan doang. Maksudnya gini Jul. Sunan Abu Daud. Matannya sama Jul. Dalam perubahikan saya sudah jelaskan tadi. Tidak ada yang penjelasan anda. Tidak ada di dalam hadisnya. Anda mau baca hadis. Hadis itu saya akui. Itu hadis Abu Daud. Karena Abu Daud kan. Yang tadi anda bilang kan. Nah. Tapi sama matannya. Apa masalahnya? Tadi anda bilang. Kalau tidak ada penghalang. Tidak apa-apa. Kalau ada penghalang. Tidak apa-apa. Kalau tidak ada. Itu masalah. Iya kan. Saya sudah terangkan tadi kepada anda. Habisnya tidak berbicara. Seperti yang anda katakan. Oh. Berarti anda tidak nangkap. Berarti anda tidak nangkap. Makanya aku bilang. Kalau anda tidak pernah belajar handits. Jangan bertanya tentang handits. Ajarin saya. Kalau anda benar-benar bisa. Tali. Ajarin saya. Oke. Kalau anda mau diajari tentang hadits. Anda harus siapkan waktu untuk belajar itu. Hari ini? Tidak bisa. Nanti kita ada tema lain. Kita berbicara. Apa? Memahasuk tentang ulum hadits. Baru masuk tentang hadits. Oke. Eh sir. Tolong jadwalin. Minggu depan. Si Jul mau ajarin gue hadits. Ya. Berarti anda pintar itu namanya. Jadi jangan anda bertanya sesuatu. Itu anda tidak pernah mempelajarinya. Minggu depan. Torong dijadwalin. Ya. Dia mau ngajarin gue tentang hadits. Ya. Ya. Sekalian saya ajarin kamu tentang kitabung juga. Ya. Tenang saja. Ini aku. Ini. Waktu pada saat Jumat tadi ngomong. Aku aktifin. Aku. Kalian berdua bareng. Aku aktifin berduanya ya. Jadi. Bang Zuma itu 140. Bang Duran 150. Oke. Silahkan. Waktu berjalan lagi. Silahkan. Aku siap dulu ya. Oke. Siap. Mana jawabannya? Kok gak ada jawabannya dari tadi? Game aja. Loh kan tadi sudah saya jelaskan sama anda. Tata-tata haditsnya berkata beda. Haditsnya berkata beda. Ya. Saya kan menyatakan kepada anda. Diterangkan di dalam hadits yang lain. Dari Marwan Al-Ashar. Jelas dikatakan seperti itu. Saya pernah melihat. Ibnu Umar. Menderungkan untahnya menghadap Qiblat. Lalu dia duduk dan buang air. Kecil dalam keadaan menghadapnya. Lalu saya bertanya kepadanya. Wahai Abu Abdurrahman. Bukankah hal ini telah dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW? Beliau menjawab. Benar akan tetapi hal itu dilarang. Jika dilakukan di tempat terbuka. Apabila diantara dirimu ada Qiblat. Di antara dirimu dan Qiblat ada sesuatu yang menutupinya. Maka itu tidak mengapa itu dibolehkan. Menyambung menjadi satu. Masih berjelas. Duh. 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 Sahih Bukari nomor 141 ya. Nah. Kalau itu bersabda jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam wisi. Berarti apa? Iya kan tadi saya sudah jawab. Anda tidak mendengar. Tertutup kan? Tertutup kan? Iya tertutup kan? Iya. Oke. Nah sekarang Anda buktikan kepada saya kalau Muhammad Kenci menghadap Qiblat itu tidak di dalam wisi atau tidak di tanah terbuka. Monggo. Jadi begini. Pembelajaran yang kemudian yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kami umat Islam bahwa perintahnya kepada orang-orang yang sesaman beliau dan sewilayah dengan beliau pada saat beliau mengajarkan risalah keislaman kepada bangsa pada saat itu. Itu mengajarkan hal yang Anda bawa hari ini. Bahwa Rasulullah melarang menghadap Qiblat pada saat buang hajat. Nah ada pengucalian. Ada pengucalian. Ketika pada masa ini tidak ada ruang selain menghadap Qiblat itu boleh selama ada yang menghalang. Belum ngerti juga? Tunjukkan kepada saya hadis yang menyatakan Muhammad Kenci menghadap Qiblat itu ada penghalang atau tidak ada penghalang. Ya kan hadisnya kita sebutkan. Mana hadisnya? Itu hadis yang saya ceritakan tadi samamu. Nomor berapa? Itu bang Jumau udah habis. Dia berkata, sungguh saya pernah naik atap rumah. Lalu saya melihat Rasulullah Muhammad SAW di atas dua batu bata. Menghadap itu makhluk di dalam keadaan dua hajatnya. Sudah ada hadisnya saya. Bang Jumau, waktunya habis. Jumau masih berapa Pak Kaisar? Waduh, riset ini gue tadi. Satu menit. Satu menit. Sama detik. Satu menit. Satu menit. Satu menit. Tadi udah dipakai. Yaudah lah. Ternyata hebatan link saya kan. Daripada OCHN-nya si Jul. Jul tidak mampu membuktikan apapun. Dia bilang itu hadis. Saya tanya, mana hadisnya? Kenapa Anda nggak mempersiapkan? Anda bicara, oh tidak boleh pakai link. Lalu saya harus pakai apa untuk membuktikannya? Pakai mulut. Oh nggak bisa. Masa dialog pakai mulut? Nggak ada pembuktian. Jangan dialog. Tidur. Cuci kaki. Bosok dinggi. Jadi, kalau mau dialog, siapkan materi Anda dengan benar. Jangan Anda tidak percaya, Anda menyangkal. Tetapi Anda membenarkan hadis-hadis yang saya kasih. Kan lucu. Itu aja sih. Thank you. Oke, waktu juga sudah habis. Terima kasih, Duran. Sesi pertama pertanyaan untuk Duran sudah selesai. Sekarang giliran Bang Zuma untuk bertanya kepada Duran. Empat menit untuk Bang Zuma. Enam menit untuk Duran. Waktu Bang Zuma mulai ketika... Bang Zuma mulai berbicara. Oke, siap. Bang Kaisar. Ya, silakan. Oke, Bang Zuma. Silakan waktu mulai berjalan ketika Guru Duda Zuma mulai berbicara. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya sangat sederhana. Yesus itu diimani oleh sahabat Kristen sebagai sang firman yang nusul menjadi manusia. Dialah jalan keselamatan dan hidup. Yang ingin saya tanyakan kepada saudara. Paulus mengatakan dirinya terpilih sebagai rasul sejak dari dalam kandungan ibunya. Kenapa? Kemudian Yesus tidak pernah menyebut nama Paulus dan memperkenalkan Paulus ketika dia menjadi guru di tengah-tengah Bani Israel. Sementara pengakuan Paulus, dia adalah rasul yang dipilih dari sejak rahim. Silakan. Itu adalah ungkapan bahagia Paulus. Jadi dia bilang, aku telah dipilih sejak sebelum dunia dijadikan. Karena dia tahu keselamatan di dalam Yesus itu adalah anugrah. Anugrah yang direncanakan. Bukan anugrah yang asal jadi. Yang saya tanya, kenapa Yesus tidak memperkenalkan Paulus kepada murid-muridnya? Loh, Paulus kan belum jadi murid. Dia mengangku rasul dari sejak dalam kandungan ibunya. Loh. Ketika ada yang mengaku menjadi rasul. Coba ayatnya mana? Saya ajarin anda. Ayatnya mana? Buka ayatnya. Anda nggak pernah mendengarkan ayat itu? Buka ayatnya. Ya silakan anda buka. Mana? Anda nonton saya. Ya lo anda sudah menguasai kitab anda. Anda. Sebenarnya dikasih nasnya biar duran aja yang membaca. Ya silakan anda tunjukkan. Kalau tidak ada kesikir. Yang Bang Zuma tadi sebutkan Bang. Gimana? Moderator. Apa ya moderator temer. Untuk ini jangan ikut berbicara temer saja. Bang Zuma. Dari saya turun menanyakan. Dari bebel surat apa? Ayat berapa? Begitu turun? Iya. Tidak. 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 Saya tidak tahu sih lucu ini. Anda kan bertanya nih Iya, harusnya Anda itu langsung jangan jadikan bertanya tentang ayat itu Kemudian Anda jadikan itu sebagai penghabis waktu Anda untuk menjelaskan saya Jangan-jangan langsung Paulus itu mengaku dipilih sejak dari dalam kandungan ibunya Itu saja Perkataan Paulus itu paralel dengan Yeremia 1 ayat 5 Yeremia 1 ayat 5 mengatakan Sebelum aku membentuk engkau dalam rakyat umum Aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan Jadi sebenarnya Paulus itu paralel dengan Yeremia 1 ayat 5 Jul Yang saya tanya kalau lagi-lagi kamu larikan ke Yeremia Justru Anda akan kepepet di situ Artinya Paulus benar-benar sudah menjadi murid Karena Yeremia pun Anda bawa-bawa Kenapa Yesus tidak memperkenalkan Paulus kepada murid-muridnya Saya sudah bilang Keselamatan itu, itu bukan asal jadi, asal tunjuk pada saat itu Keselamatan itu direncanakan jauh sebelumnya Jadi ketika Paulus mengatakan Hal yang saudara Jul lontatkan di pertanyaannya Bukankah di Yeremia pun Tuhan telah mengabarkan kepada Yeremia Yeremia 1 ayat 5 Sebelum aku membentuk engkau Jadi apa? Paulus ini adalah ahli papsir perjanjian lama Jadi dia tahu Walaupun kehidupan dia sebelumnya adalah penganiaya jemaat Tetapi ketika dia dipilih, dia menyadari Tuhan memilih dia Bukan karena perbuatan dia Jangan bonggong waktu Tidak usah kalau tidak ada Bilang saja tidak ada Kenapa Yesus tidak mengajarkan tentang nama Paulus Kalau tidak ada, bilang saja tidak ada Tidak usah asumsi Orang Paulus belum jadi murid kok disebut? Kan lucu? Nah, berarti Anda mengatakan Yesus tidak mengenal Paulus, kan gitu? Siapa tidak mengenal Paulus? Nah, kalau dia mengenal Kenapa dia tidak mengajarkan? Padahal dia yang nantinya datang Menghapus semua hukum Taurah Siapa yang menghapus hukum Taurah? Roma 3 ayat 30 Paulus bilang Aku tidak menghapus hukum Taurah Aku tidak berada Roma 3 ayat 30 Hukum Taurah mana yang dirubah? Hukum Taurah mana yang dirubah? Hukum Taurah mana yang dirubah? Nah, Paulus justru mengatakan Bahwa Sejak adanya Taurah Maka manusia jatuh ke dalam dosa Dan dia katakan di dalam 1 Korintus 15 Sengat maut adalah dosa Dan kuasa dosa adalah hukum Taurah Itu ilmu dari mana Paulus dapatkan ilmu Bahwa Taurah yang datang ditegakkan oleh Yesus Itu justru menjadi Sengat maut Bagi manusia Dari mana Paulus mendapatkan ilmu Anda paham pertanyaan Anda gak? Anda bertanya Anda bertanya Paulus merubah Taurat Lalu saya tanya Di mana Paulus merubah Taurat? Anda paham lelah Kan Yesus menatakan Tidak ada setikpung yang dihilangkan Sebelum langit dan bubil lenyap Tapi Paulus bahas apa di Galadiyah 5? Galadiyah 5 nomor 1 Dengan matinya Yesus Maka kita dibebaskan Dimeberikakan dari Aturan-aturan Taurah Dan juga dimemberikakan dari kukung hambaan Ada yang dirubah gak sama Paulus? Makanya saya tanya kepada Anda Kalau dia terpilih Ada yang dirubah gak Taurat oleh Paulus? Ada benar Mana? Sebutkan Hukum pertama aja diganti oleh Paulus Jangan ada ilah lain di hadapanku Dia membentuk ilah baru Berupa manusia Ilah baru berupa manusia? Iya Loh, bukan kakye Yesus itu siapa? Bukankah Yesus sendiri adalah memang Tuhan? Nah itu dia Anda adalah pengikut Paulus Ya udah ya Berarti ketika Paulus mampu menunjukkan Yesus itu adalah ilah itu sendiri Tuhan ngebani Israel Yang mereka sebut dengan hasil Menjadi manusia Maka disitulah saya katakan Paulus membantai semua ajaan Yesus Oke Matthew 18 ayat 20 Yesus mengatakan Sebab dimana dua atau tiga orang Berkumpul dalam namaku Disitu aku ada di tengah-tengah mereka Ya itu berbicara mengenai murid-murid Yesus Bukan berbicara mengenai Kristen Disini Yesus mengatakan Dia omnipresent Ketika ada dua atau tiga orang Berkumpul dalam nama dia Dia hadir di tengah-tengah Berarti apa? Yesus ini omnipresent Dia bisa hadir dimanapun Itu Itu ada jawaban yang tidak nyambung itu Yesus ada dimanapun Yesus mengetahui fungsi marah Tidak Mengetahui fungsi marah kapan Tidak Markus 2 ayat 5 Ketika Yesus melihat iman mereka Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu Hai anakku Dosamu sudah diampuni Ya dosamu sudah diampuni Udah-udah engkau saya lari ke sana Bukan gini Cik lagi Enggak Saya kalau mengatakan Dosamu terdampuni Apakah berkata saya setelah mampu dosamu? Enggak Yesus tidak pernah mengatakan dosamu Telah aku ampuni Enggak pernah itu Sekarang Jawab aja Kenapa Yesus tidak mengajarkan Kepada murid-muridnya Bani Israel Bahwa Paulus akan datang Mengajarkan tentang ajaran Yang bertentangan dengan ajarannya Yang sudah dipilih Dari sejak tantungan ibunya Sebagaimana dalam Galatia 1 Nomor 15 Pada kisah para lasur Bukankah Yesus mengatakan Ini adalah orang yang akan putus Kisah para lasur Tulisan murid Paulus Kisah para lasur Tulisan murid Paulus Iya Anda dapat info Dari mana Lukas yang menulis Enggak Iya Terus Lukas rekan sejawat Atau murid Dia murid Dia muridnya Paulus Ketika dia di Antokia Ketika dia di Antokia Iya Tetapi Tidak ada yang mengatakan Bahwa Dia adalah Anak didik Paulus Iya Tapi dia minta Dia Paulusnya minta Supaya Lukas itu tinggal Dengan Markus di Antokia Siapa yang minta Ya Paulus Paulus minta Lalu ketika Paulus minta Apa Paulus mengatakan Dia itu anak didiknya Lalu Lukas ini siapa Dapat ilmu dari mana Lukas ini Sementara dia Sementara Lukas Lukas Markus Dan juga Paulus itu Sama-sama di Antokia Nah itu makanya saya tanya sama Anda Oke Tidak pernah mengajarkan tentang Paulus Selesai ya Waktu selesai Duran Waktu menjelaskan Pertanyaan Apa yang saya ingat tadi adalah Ketika Paulus dikandungan Dan Yesus tidak mengenal Paulus Bagaimana bisa mengenal Paulus Ketika Dia mengaku Rosul Sedangkan Yesus tidak pernah Menyebut nama Paulus Silahkan Duran Waktu Anda memanfaatkan Sebaik-baiknya Saya bilang Tadi saya sudah bilang Itu adalah ungkapan Rasa syukur Paulus Ketika dia dipilih Maka itu dia Memparalelkan Yeremia 1 Ayat 5 Jadi keselamatan Yang daripada Yesus Itu bukan Ucuk-ucuk datang Lalu asal menunjuk Enggak Itu direncanakan Jauh sebelumnya Terus mengenai Yesus tidak mengenal Paulus Siapa bilang Bukankah Kisah para rasul Dikatakan Ini orang yang akan Kuutus Bagaimana Yesus Tidak bisa mengenal Mengenal Paulus Kisah para rasul 9 Ayat 3 Sampai 6 Ya Dia absolut Siapakah engkau Tuhan Katanya Akulah Yesus Yang kau aneh Itu Tetapi bangunlah Dan pergilah Kedalam kota Di sana Akan dikatakan Apa yang harus Kau perbuat Itu kan berarti Sudah ada interaksi Antara Yesus Dengan Paulus Lalu bagaimana bisa Si Jul mengatakan Bahwa Yesus Tidak mengenal Paulus Kisah para rasul 15 Ayat 22 Rasul-rasul Dan penatua semua Yang berkumpul Berjabat Beberapa orang Yang akan diutus KDFG bersama-sama Dengan Paulus Oke Waktu habis Mohon maaf Waktu Anda sudah habis Pak Kaisar Waktu di skating lagi 4 dan 6 menit Ini kan udah 2 Langsung ke battle Oh langsung ke battle ya Oke 30 menit 30 menit Disetting 30 menit Untuk ini untuk battle Bergantian Udah Udah Oke Udah ya Oke Silahkan untuk Sebentar Ini salah satunya Mungkin akan Cek tawaran kepada Anda Bisa gak Teman-teman dari kristianan Khususnya mungkin Narasumber Untuk tetap menjaga Cara-cara berbicara Cara penyebut Atau panggilan Kepada siapapun itu Ya Kalau boleh Ini sekali lagi Karena kami sudah punya sikap Untuk tidak melanjutkan Omrohan Atau disitu siapapun Nah salah satunya adalah itu Kalau bisa Bisakah teman Anda Siapapun itu Yang jadi narasumber Untuk tetap menjaga Pasokan Pemanggilan Kepada siapapun Kami dapat teguran Dari sahabat-sahabat kami Dari kemusliman Terutama para sahabat-sahabat dari muslim Ya setelah kami Gak nyaman Ketika ada sahabat kristianan Memanggil sahabat kami Yang notabene oleh kami Dianggap guru Atau teman yang jelas Mampu memberikan percaya Kepada kami Dipanggil dari kalimat tamat Yang tidak semamal Atau tidak bagus Siju atau tidak Mungkin seperti Pak Jumat mengatakan Saudara ini Itu mungkin lebih bagus Lebih enak Kalau boleh Kami punya aturan Punya pemahaman Atau punya keyakinan Bahwa panggilan itu Ya dan yang terbaik Kalau Anda membenci Tinggalkan kebencian Sementara kita bukti Bahwa kita sedang diskusi Dan disonton oleh para netizen Dan juga kita sedang belajar Itu mungkin kalau boleh Kan Kaisar Kalau bisa dinasihati temannya Biar memanggil panggilan Yang diajak Berdakwah Berdebat Ataupun berdiskusi Dengan panggilan yang baik Kalau boleh Kalau bisa Ini ajaran yang dalam Islam Al-Hujud S11 Mengajarkan demikian Makasih Semoga bisa dipahami Dan ini untuk kebaikan semua ya Ini salah satu yang kami sampaikan Yang kami mintakan Pada teman sesuatu nantinya Makasih Oke terima kasih Pak Budangon Nasihatnya betul Apa yang dikatakan Pak Budangon Ya adab lebih tinggi Daripada cuma sekedar kepintaran ya Adab Terima kasih Saya juga memanggil Pak Kaisar Juga Pak ya Tolong Duran Kita ini ya Kita kedepankan adab Dalam kanan diskusi ini Waktu 30 menit Untuk Duran dan Guru Nda Suma Silahkan digunakan sebaik-baiknya Waktu akan mulai berjalan Ketika salah satu Mulai berbicara Silahkan Oke Saya mau tanya kepada Saudara Jul Saya menemukan Di surat 16 ayat 123 Kemudian kami wahyukan Kepadamu Ikutilah agama Ibrahim Seorang yang hanit Jika memang Nabi Islam Muhammad Adalah pengikut Daripada Ibrahim Sebelum-sebelumnya Kenapa turun ayat ini Silahkan Saudara Jul Atau mesti saya panggil Saudara Jul Kipli M. Abbas Atau Saudara Jumani Santai aja Santai aja Ya Anda membawa Al-Quran Yang menerangkan Untuk perintahkan Untuk ikut kepada Ajaran Abraham Nah Ajaran Abraham itu Pokok intinya adalah Menyembah hanya kepada Allah Kemudian Abraham juga Mengajarkan kepada Keturunannya untuk bersunat Ada yang bermasalah disitu? Jadi saya mau Saya mau tekankan dulu nih ya Saudara Jul Saya mau tekankan Sebelum bertemu dengan Jibril Atau usia Usia daripada Nabi Islam Muhammad Sebelum 40 Apa agama dia? Ya Jadi Yang perlu Anda pahami Bahwa ketika Rasulullah Muhammad S.A.W. itu Belum menerima wahyu Beliau tidak pernah Melakukan satu Perbuatan Kemusyirikan Perbuatan Yang sama dilakukan Oleh orang Kaum pagan Pada masanya Dia hidup pada Masa Kaum patrah Kaum di mana mereka Tidak pernah diutus Tidak diutus Nabi dan Rasul Dan tidak ada Wahyuan kitab suci Saya sudah jawab ya Agamanya apa? Sebelum Dia tidak memiliki Ajaran sebagai pegangan Dalam arti kata Sebagai pedoman Untuk kemudian Dalam hal syariat Mu'amal dan seterusnya Itu tidak Merupakan sebuah ajaran Yang sudah baku Oh berarti Tetapi dia tidak pernah Melakukan Penyembahan-penyembahan Berhala Seperti kaum Arab Pada masa itu Berarti Anda Menyatakan bahwa Sebelum usia 40 Nabi Islam Muhammad Tidak mengikuti Agama Ibrahim Benar? Emang ada dalilnya? Loh Kan tadi Anda yang bilang Dia tidak mengikuti Agama apapun Kan beliau di sunat Dan juga beliau itu Tidak menyembah kepada Selain daripada Allah Saya bertanya Sebelum Sebelum usia 40 Agama Muhammad itu apa? Agama Nabi Islam itu apa? Apakah pengikut Ibrahim Atau bukan? Biar simpelnya seperti itu Dia tidak bisa dikatakan Sebagai pengikut Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan Pengajaran bahwa Seperti ini Ajaran Nabi Ibrahim Anda tidak buat kontrabiksi Dengan ucapan Anda Ketika Anda mengatakan Nabi Islam itu di sunat Mengikuti Ibrahim Tetapi Anda mengatakan Bahwa dia tidak mengikuti Nabi Ibrahim Anda sedang melawan diri Anda sendiri nih? Enggak dong Saya kan sudah Sudah mengatakan kepada Anda Bahwa Rasulullah Muhammad Rasulullah Muhammad S.A.W. itu Tidak bersunat Kemudian hanya karena Mengikuti Ibrahim Lalu kemudian Tidak menyembah kepada Berhala Karena adanya Perintah larangan kepada beliau Orang-orang di sekelilingnya itu Mereka sudah melakukan Ngomong pelan-pelan Saudara Jul Ngomong pelan-pelan Anda tadi mengatakan Nabi Anda tidak bersunat Jadi Anda harus Bicaranya yang jelas dulu Nabi Anda Anda tidak ngerti Narasi yang saya katakan kepada Anda Rasulullah Muhammad S.A.W. itu Bukannya dia itu tidak bersunat Maksud saya Dia itu bersunat Ataupun tidak bersunat Bukan karena disebabkan Ikut kepada Abraham Ataupun tidak Itu yang perlu Anda pahami Jadi dia tidak mengikuti Ibrahim atau Mengikuti Dengan adanya perintah Bahwa ternyata Abraham itu bersunat Maka diketahui lah Bahwa ternyata Beliau ini Mengikuti apa yang pernah dilakukan Oleh Abraham Atau Ibrahim Jadi sebelum Usia 40 Nabi Islam itu Tidak mengikuti Nila Ibrahim Faktanya Dia melakukan hal yang sama Oh gitu Coba Anda lihat Di Adduha ayat 7 Kenapa Allah Anda Mengatakan Muhammad itu tersesat Di surah apa Adduha ayat 7 Adduha ayat 7 Surah 91 Ayat 7 Eh 93 Ayat 7 Dikatakan Dan dia mendapat ini Sebagai Tersesat Dimana dikatakan Di mana dikatakan Di tersesat Di situ pakai kata Dolan bukan Iya Dolan itu apa Dolan itu bisa bingung Orang yang tidak Mendapatkan petunjuk Iya Bisa bingung Bisa orang mendapatkan petunjuk Bisa tersesat juga bukan Iya Sesat artinya Tidak ada petunjuk kan Iya Betul Sekarang ketika Ketika sebelum datang Petunjuk kepada beliau Apakah beliau sudah mendapatkan petunjuk Belum Berarti dia bingung atau tersesat Benar kan Dia bingung Tersesat Bukan artinya Dia itu melakukan penyembahan Terhadap berhala Tersesat di sini Karena belum ada petunjuk Kan sudah dijelaskan di situ Wajadah kadal lam fahada Dan dia mendapat ini Sebagai seorang yang bingung Bingung itu artinya Belum ada pedoman Seperti apa Saya harus beribadah Seperti apa Saya harus melakukan Zikir Seperti apa Saya harus melantungkan Kitab-kitab suci Dia bingung di situ Belum ada kejelasan Sehingga diterangkan Bahwa setelahnya Dia yang diberi petunjuk Wajadah kadal lam fahada Ya ada itu petunjuk Lalu kenapa hadis anda mengatakan Piliran anda bertanya terus Atau saya juga boleh bertanya Anda bertanya-tanya saja Ya kan Lalu kenapa Kenapa hadis anda mengatakan Sudah-sudah tidak ada ilmu Tentang hadis Ya buku ya tadi Jantian 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 Tentang taktok Taktok Ya Piliran saya bertanya kepada anda Silahkan Silahkan Piliran saya bertanya kepada anda Ya Piliran saya Sekarang Di sini taktok Di sini taktok Inilah yang disebut Tiktok juga ada rule Dura anda Kalau dua-duanya bertanya Tolong dimatikan dulu Pak Kaisar Saya mohon Jadi Tiktok itu juga ada rule Artinya ketika anda sudah bertanya Dan Bang Zul sudah menjawab Ya Bang Zuma sudah menjawab Ya kamu ganti Silahkan Sekarang gini Dia menjawab Lalu kan saya membantah Argumen dia Bener gak? Nanti Nanti kamu elaborasi Sambil menjawab Kalau anda minta Ada rule nya Ada timer nya Lalu Kasih saya 15 menit Dia 15 menit Itu adil dong Bener gak? Kamu tadi malah Kalau waktu kayak gitu Waktu kamu udah habis Duran kamu udah nanya terus Silahkan Waktunya 22-59 Duran 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 Silahkan Silahkan Gurun Dazuma Untuk ganti yang bertanya Silahkan Oke Jadi Yesus itu tidak berkata-kata Dari dirinya sendiri Kenapa Paulus berkata Seenak dirinya Ayatnya? Ya Sekarang gini Siapa yang mengajarkan Yesus Paulus Bahwa Yesus itu Adalah orang yang harus Mati terkutuk Di atas tiang salib Siapa yang mengajarin? Siapa yang mengajarin? Perjanjian lama itu ada Ya Bukannya Yesus yang mengajarin? Ya Itu dibilangan 22 Ayat 23 Apa katanya disitu? Penjahat harus mati? Itu dikatakan Penjahat harus mati? Bukan Penjahat harus mati? Itu Yesusnya 53 Ya Itu menurut saya Itu yang Anda ingin ambilkan Penjahat itu harus mati Dengan cara disalib Yesusnya 53 tentang apa? Yesusnya 53 Yang ingin kau gunakan lagi Sebagai nubuatan terhadap Yesus Itu akan menjatuhkan Derajat Yesus Karena itu tidak nyambung kepada Yesus Sekarang saya tanya Siapa yang mengajarkan Paulus Kalau Yesus sendiri Tidak berkata-kata Dari dirinya sendiri Ya Sangat berhati-hati Pekerjaanku Adalah melakukan Apa yang diperintahkan Oleh Bapak untuk kulakukan Makananku adalah melakukan Pekerjaan Bapak yang diperintahkan Kepada aku Aku tidak berkata-kata Dari diriku Melainkan apa yang diperintahkan Untuk katakan Aku sampaikan Paulus atau balik itu kitabnya Dapat perintah dari mana? Maksudnya apa sih? Anda bicara Yesus Lalu Anda mengaitkan ke Paulus Maksudnya apa sih? Ya Pak Anda jatakan dulu Yesus sendiri itu Yesus sendiri itu Anda jadi bingung jawabnya Yesus itu Adalah jalan keselamatan dan hidup Sebagai jalan keselamatan dan hidup Dia tidak berkata-kata Apa-apa dari dirinya sendiri Bahkan kedatangannya Bukan atas kehendaknya Nah Paulus ini Apapun bebas dia katakan Dia mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan Yesus itu adalah ini Dan itu yang lajarin siapa? Anda pernah baca Perjanjian lama gak? Gak boleh Ke perjanjian lama Ini surah-surah Paulus Yang saya tanyakan Tentang Paulus Bukan tentang Yesus Paulus sendiri mengajarkan Anda bicara Dari mana Paulus tahu Bahwa Yesus itu adalah Tuhan Begitu kan? Benar gak? Dari mana Paulus tahu Bahwa Yesus ini Harus mati berkutuk Untuk membebaskan Kristen Dari aturan main Tuhan Yang ada dalam hukum Taurat Yesaya 53 Di situ jelas Yang laman yang menderita Kenapa larinya ke Yesaya? Loh Kok kenapa larinya ke Yesaya? Yesaya itu kan lu buatan Yesus menerangkan Di dalam Matthew 5 17, 18, 19 Jangan kau menyangka Bahwa aku datang Untuk menyadakan hukum Taurat Dan kitab para nabi Ya Karena aku berkata kepadamu Sesungguhnya Selama belum lenyap Langit dan bumi Tidak hilang sedikitpun Dari hukum Taurat Meski yang paling terkecil Lalu apa yang diajarkan oleh Paulus? Satu iota atau satu titikpun Tidak akan ditiadakan Dari hukum Taurat Sebelum langit dan bumi lenyap Sebelum langit dan bumi lenyap Aku hanya terjadi Bukan sebelum Sebelum terjadi Langit dan bumi lenyap Sudah terjadi enggak itu? Bumi dan langit lenyap Langit nonyap? Mereka yang menyenyap? Lekan Yesus menjadikan itu Ya, saya baca Silahkan baca nomor 18 Karena aku berkata kepadamu Sesungguhnya Selama belum lenyap Dengarin dulu Sabar, sabar saudara Jol Duduk di pojokan Saya jelasin kepada anda Janganlah kamu menyangka Bahwa aku datang Untuk meniadakan hukum Taurat Atau kitab para nabi Aku datang bukan untuk meniadakannya Tetapi untuk menggenapinya Menggenapi ya Jangan diganti ya Itu menggenap Genap itu pasti menyempurnakan Karena aku berkata kepadamu Sesungguhnya Sebelum lenyap langit dan bumi ini Satu iota Atau satu titikpun Tidak akan ditiadakan Dari hukum Taurat Sebelum semuanya terjadi Apa yang dimaksud sebelum semuanya terjadi Langit lenyap Bumi lenyap Siapa yang najarin Nah justru itu Yang saya tanya Siapa yang najarin itu Yesus mengatakan Sesungguhnya Selama belum lenyap Langit dan bumi ini Satu iota pun Tidak akan ditiadakan Dari hukum Taurat Sebelum semuanya itu terjadi Sebelum semuanya itu terjadi Dengerin Sebelum semuanya itu terjadi Itu adalah Sebelum Darah Yesus Menetes Di atas Dimana Yesus mengatakan bahwa Setelah darah aku menetes Di tiang salib Maka hukum Taurat itu sudah Dikenapi Artinya sudah dilenyapkan Tidak lagi berlaku Dimana Nah kejadian 3 Ayat 15 Kok larinya ke kejadian Loh Anda harus baca dari kejadian Sampai wahyu Baru Anda mengerti Kenapa Yesus harus mati Di atas ke salib Kenapa larinya ke kejadian Apa hubungannya Yang harusnya Mengajarkan tentang salib Kan Yesus Dengarin dulu Santai Kejadian 3 Ayat 15 Aku akan mengadakan Permusuhan Antara engkau Dan perempuan ini Antara keturunanmu Dan keturunannya Keturunannya akan Meremukan kepalamu Dan engkau akan Meremukan tumitnya Ketika dikatakan Keturunannya Ini kan mengacu Kepada keturunan awak Berarti Yesus itu keturunan manusia Yesus keturunan manusia Dia Allah menjadi manusia Dia harus lahir Oh bukan keturunan manusia Dia harus lahir dari orang wanita Oh berarti Yesus itu keturunan wanita Kok keturunan wanita Lah nubuatan yang kamu gunakan tadi Itu apa Untuk siapa Untuk keturunan Atau untuk siapa Gini ya Sebutkan Satu tafsir Yang bisa menjelaskan Bahwa wanita itu Mempunyai keturunan Tanpa laki-laki Oh itu Yang menjadi alasan itu Berarti Kalau itu yang anda Jadikan alasan Berarti Kejadian 3 Yang anda ambil itu Tidak nyambung kepada Yesus Oh gak nyambung Lah Yesus keturunan itu bukan Sekarang saya mau tanya Sama anda Andanya gimana sih Wanita Bisa gak Melahirkan tanpa benih Dari seorang pria Bisa Kalau Tuhan mengendaki Buktinya Maria bisa Bisa Kalau Tuhan mengendaki Benar bisa Kalau Tuhan mengendaki Ya betul Buktinya Maria bisa Maria itu Adalah Hawa Yang akan datang Istilahnya Kalau anda gak Tidak nyambung Diologi ya Berarti Jadi disini dikatakan Perempuan Perempuan ini Kan sebetulnya Pada anda Ada gak Perempuan Yang lahir tanpa benih Ya Kan anda bilang bisa Bisa Hawa juga Tanpa benih Contohnya Maria Contohnya Maria Selain Maria ada gak Hawa juga Hawa dilahirkan Justru itu ada Hawa lebih hebat Kalau Yesus Tuhan anda itu Hawa dilahirkan Maria gak dilahirkan Hawa gak dilahirkan Bisa Lebih dahsyat dia Hawa dilahirkan Enggak Siapa bilang Anda tahu Hawa gak sih Gak usah lari kemana-mana Gak usah lari kemana-mana Saya gak tahu Hawa Yang saya tahu Hawa itu Penjual jengkol Tetangga saya Sekarang gini Anda mengambil Kitab Kejadian Miliknya agama lain Untuk menutupi agama anda Itu gak nyambung Karena yang saya terangkan Kepada anda itu adalah Sebelum Langit dan lenyap Bumi ini lenyap Hukum Taurat Bagi Bani Istri Itu gak boleh dihilangkan Lalu siapa yang mengajarkan Paulus Dengan matinya Yesus bitiang salib Kemudian Hukum Taurat itu Tidak lagi berlaku Siapa yang ngajarin Siapa lagi yang ngajarin Ya Sebentar ya Tuh Amat anda itu harus Ada dalil Yesus pernah mengatakan Kitab Nabi Kitab para Nabi Dan semua nubuatan Itu berakhir pada zaman Yesus Yesus atau siapa tuh Yesus dong Yesus Oh Dimana diterangkan itu coba Benar Nah saya kasih anda Untuk Lukas 16 ayat 16 Lukas 16 ayat 16 Hukum Taurat dan kitab Para Nabi Berlaku sampai kepada Zaman Yohanes Nah Berlaku sampai kepada Zaman Yohanes Oke Sekarang Berbicara mengenai Lukas Lukas itu Menuliskan tentang firman Atau hasil penyelidikan Hasil penyelidikan Ya Tapi dengan di Ilhami oleh roh kudus Bagaimana ceritanya diilhami Kalau dia menyelidiki Kalau dia diilhami Tidak perlu menyelidiki Layaknya Yesus berkata Dia berkata berdasarkan firman Tuhan Tidak mesti menyelidikinya Itu satu poin Kedua Kalau anda mengatakan itu Sebagai pembenaran Di dalam Amsal 30 Nomor 6 Diterangkan Jangan menambahi firman Tuhan Supaya engkau tidak ditegurnya Supaya engkau tidak dianggap Sebagai pendusta Nah sekarang mana firman Tuhan Yang ada di kitabnya Bani Israel Yang mengatakan Tuhan itu Akan datang Menembus Dengan darahnya Dan menghapus Semua aturan mainnya Yang sudah diterangkan Yang sudah disampaikan Kepada Bani Israel Ada enggak Maksudkan Tuhan mengatakan Jangan kau menambahi Apa yang keperintahkan Kepada kamu Dan jangan kau menguranginya Ulangan 4 nomor 2 Kejadian 3 ayat 21 Dan Tuhan Allah membuat Istrinya itu Lalu mengenakannya Kepada mereka Meningnya Ketika Adam dan Hawa Sudah jatuh ke dalam dosa Kan seharusnya dia mati Kan dikatakan Jika engkau memakan buah itu Maka engkau mati Tapi disini dikatakan Tuhan membuat pakaian Dari kulit binatang Lalu bagaimana Kulit binatang itu Bisa menjadi pakaian Tentu harus ada Pengorbanan darah Kurban Oh enggak bisa Tuhan ini membuat Langsung pakaian gitu Layaknya dia menciptakan Adam Tanpa harus ada Kandungan dulu Enggak bisa ya Harus ada korban Binatang dulu Dibunuh binatangnya dulu Baru ada kulitnya gitu ya Ini adalah Alkitab yang membicarakan Bukan ada Dimana dikatakan Bahwa Allah Menyembeli kurban Kemudian kulitnya Yang diberikan kepada Adam Hawa Ada Emang Anda kira Allah itu Ada di dalam Alkitab Larinya kemana-mana Ini Ya udah Tanya lembaga Adalah Hapuskan kata Allah Di dalam Kitabmu Anda baca Tentang Abdullah Ibn Muzi Dia orang Melayu Keturunan Niaman Dia orang yang Terus Makan Alkitab Itu tahun berapa Baca Itu tahun berapa 1.800 Sekian Nah sekarang Kitabmu sudah berapa kali revisi Oh Al-Quran Gak ada revisi ya Kamu itu Aduh gimana sih Sudah berapa kali Kitabmu direvisi Kenapa kata Allah Gak direvisi Kalau kata Allah Itu gak pas Kitabmu Lah Emang Tapi itu kan kita Bukan Kata Allah Itu Udah-udah Gak usah kemana-mana Sekarang tunjukkan dalilnya Dimana Sang Bapak Menyembeli kurban Kemudian Mengambil kulitnya Untuk memberikan kepada Adam Hawa Tak itu Mana Datangnya dimana Dan dimana Membuat pakaian dari kulit binatang Iya Iya Menyembeli binatangnya Kapan Ada saat itu juga dong Ada Datanya ada Itu Kejadian 321 Gimana sih Kan diperlengkan Di situ Menurbankan Hanya dikatakan Kulit binatang yang diberikan kepada Siapa Kepada Adam dan Hawa Penyembelihan Kulit binatang itu Kulit binatang itu Adanya Setelah dikorbankan Atau sebelum dikorbankan Ya sama Buktinya juga Adam Tidak dikandung Kok tiba-tiba ada manusianya Anda ngomong Dari tadi gak nyambung Anda Menuduhkan sesuatu Kepada Tuhan Tuhan Yang Bani Israel Sesuatu yang tidak ada datanya Anda mengatakan Mengorbankan binatang Kemudian kulitnya diambil Lalu kemudian dipakai Kepada Adam dan Hawa Tapi gak sekalian aja Anda katakan Menyembelinya Mengulitinya Menjemurnya Begitu kering Lalu kemudian dipakai Kepada Adam dan Hawa Jadi Anda hanya ingin Mengatakan kurban Supaya nanti ada manusia Lahir yang adalah Tuhan Menjadi kurban Lalu Anda jadikan sebagai Tuhan Anda mau larinya ke sana Sebenarnya ya Ini Si Jul ini sudah lari kemana-mana Tetapi saya harus mengikuti dia Yang lari Yang lari siapa Anda lari ke kata Allah Anda lari ke kata revisi Anda yang bertanya kepada saya Iya Betul Tapi Anda gak mampu Memberikan jawaban Anda mengambil kurban Mengambil kurban Nanti kurban yang kulitnya Diambil untuk Adam Nanti Anda identikan Dengan Yesus yang adalah kurban Nah Kalau demikian adanya Kalau demikian adanya Berarti kurban-kurban Penghapus dosa Kepada Baik Suci Bagi Bani Israel Itu juga adalah Tuhan Untuk Anda Sisa 8 menit Tadi saya Cuma dikasih kesempatan bertanya 9 menit Si Jul ini sudah bertanya selama kurang lebih 12 menit Sudah Ini adalah tentang Rebutal Jadi benar-benar ekokan Berarti Anda gak sanggup Jadi saya simpulkan Bahwa Ajaran Paulus itu Tidak kemudian berasal daripada pengajaran Yesus Gua mau share screen tentang tadi Halo Gua mau share screen tentang tadi Tentang apa? Farhan Ya silahkan silahkan Pak Pak Ishak Share screen Di top dulu waktunya Tidak hanya kok dari tadi Larinya kek Yesus larinya kek gini Lah memang harus kayak gitu Untuk membuktikan Ini tentang Ini tentang Anda Kenapa di rumah Muhammad ini Ada patung Mau gue silahkan Nah itu hadith lagi yang Anda bawa kan Nanti ku banta lagi kayak tadi Nanti ku banta lagi kayak tadi Lari-lagi kan kebilang Anda mau belajar hadith Siapkan waktu Oke terus Anda bisa jawab gak? Anda bisa jawab gak? Coba Anda baca dulu Apa yang dijelaskan di ayat itu Oke Kok ayat? Hadith kok ayat? Ya ayat itu kan dalil Ini hadith bukan ayat Quran Ini siapa bilang ayat Quran Di situ dikatakan Di dalam rumah Muhammad itu ada patung Sehingga Jibril tidak datang Kepadanya Lalu ada juga Gambar berupa patung Ditirai Rumah Nabi Islam Muhammad Silahkan Anda jelaskan Jawaban saya sama seperti tadi ya Jawaban saya seperti tadi Jawabannya apa? Ya Anda harus belajar dulu Tentang hadith Seperti yang saya terangkan tadi Kepada Anda Bahwa ketika Anda menuduhkan Tersutu Muhammad SAW itu Kenci menghadap Qiblat Saya kan sudah menjawabnya Kesimpulannya Anda harus belajar Ulumul hadith dulu Oke Saya sudah belajar Dan ini sudah disahkan oleh Konsultasi syariah Nanti saya kasih lihat Muslim.r.id Ternyata hadith itu memang benar ada Dari Abu Hurayah Ada patung cuy Jangankan di rumah Rasulullah Kalau ada patung yang Anda Berkaitan dengan hadith Baik ulas saja ada kan Waktu itu Oke Patung itu Sekarang berbicara mengenai hadith Patung itu Ya Itu berusaha Larangan Atau diperbolehkan di dalam Islam Ada patung Memang sudah ada syariah Islam Lalu kemudian Rasulullah Memasang patung di rumahnya gitu Maksudnya Ini Jibril Ketika Jibril datang Apakah belum ada syariah Islam Enggak Saya tanya sama Anda Anda mempunyai hadith Oke Nah Ketika Anda mengatakan Ada hadith seperti itu Apakah sudah ada aturan Datang kepada Rasulullah Bahwa Tidak boleh ada patung Tidak boleh ada gambar Berarti belum ada Saya tanya sama Ketanya Anda mengusah hadith Anda sudah belajar hadith tadi kan Siapa yang lakukan Sudah pernah belajar hadith tadi Jibril Itu tidak mau datang Karena ada patung di rumah Muhammad Berarti apa Udah ada syariah Dimana diterangkan itu Di dalam hadith lain Ya saya ngerti Jibril telah datang Kepadaku Serta berkata Aku telah datang Kepadamu tadi malam Dan tidaklah menghalangiku Untuk masuk Kecuali Karena ada patung Di depan pintu Walaupun hadith itu Kau katakan sebagai Hadith sahih misalnya Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad S.A.W. kemudian Memotong kan Ya saya tanya Memotong kepala patung kan Terus Berarti apa Terus Ketika terlah turun Ayat-ayat Contoh al-alak Al-mudhatir segala macam Tetapi di dalam rumah Muhammad Tetap masih ada patung Patung yang mana Kok patung yang mana Patung yang apa lagi Anda membawa hadith Saya tanya Patung di jaman Arab Apakah patung itu adalah Patung pahlawan Atau patung berhala Kalau di jaman Arab Nah sekarang Sekarang gini Kalau Anda membawa sebuah hadith Anda terangkan dulu Perawinya siapa Sanatnya siapa Kedukan hadithnya seperti apa Dan tidak bisa Kemudian Anda mengatakan Bahwa Rasulullah Muhammad S.A.W. lah Yang menggunakan Berhala itu Sebagai sesembahan Atau dia yang kemudian Menjadikan patung itu ada Di dalam ruahnya Karena saya pribadi Saya katakan Saya tidak pernah bilang Saya Saya tidak pernah bilang Itu patung berhala Ingat loh Anda yang ngomong loh Saya bilang Di jaman Arab Apakah patung itu Patung berhala Atau patung tokoh pahlawan Nanti saya bertanya seperti itu sama Anda Hati-hati loh Anda loh Iya Makanya saya katakan kepada Anda Anda yang bilang loh Patung berhala loh Saya bilang Apakah patung Bukannya tadi hadithnya Anda bawa Iya Tapi saya bertanya Apakah patung yang ada Di dalam rumah Muhammad ini Adalah patung berhala Atau patung tokoh pahlawan Saya bertanya seperti itu Lalu Anda bilang patung berhala Ingat loh Anda yang ngomong loh Yang namanya patung pada masa itu Kan kau bawa tadi Saya kan mengatakan bahwa Jangankan di rumah Rasulullah Kalau Anda membawa sebuah hadith Di dalam bahasa saja itu Penuh dengan patung Iya betul Lalu saya bertanya Di rumah baik Tullah itu Patungnya patung berhala semua Nah di rumah Muhammad ini Patung apa yang ada di dalam diri Nah sekarang Sekarang begini Sekarang begini Apakah kemudian Rasulullah Muhammad SAW Ketika ada patung Satung tersebut Itu sudah datang syariat Kepadanya Duh Syariat itu apa sih Anda jelasin saya deh Ya syariat itu adalah Al-hal yang berkaitan Dengan larangan dan perintah Yang terkait dengan apa Yang kita bahas malam ini Al-Quran itu syariat bukan? Al-Quran penuh dengan syariat Aturan syariat Aturan main Dalamnya Ayat-ayat-ayat Quran itu Syariat atau bukan? Ada syariat Ada mu'amalat Ada akhlaq Ada akhidah Ada tawheed Oke Ketika datang Al-Mudatir Hai orang berslimut Itu syariat itu bukan? Itu perintah Itu teguran Oke Teguran Ketika di Ad-duha ya Dikatakan Muhammad itu tersesat Anda bilang kan bingung Ya kan bingung Tersesat Itu ada pikiran tersesat Menurut Anda orang Indonesia Dengan tersesat Dalam ayat ini Itu beda Artinya tersesat Di sini Itu belum mendapatkan Petunjuk Tentang satu hal Belum mendapatkan Wahyu dari Allah Ketika surat al-ala Surat pertama itu turun Itu sudah mendapatkan Petunjuk atau belum? Ya itu sudah dapat petunjuk Oke Ketika sudah dapat petunjuk Kenapa Muhammad masih tetap Ada patung di dalam rumahnya? Nah Ini yang perlu kamu jelaskan ke saya Duluan mana Hadits yang Anda terangkan ini Dengan petunjuk Perintah larangan tentang patung Ayo Belajar hadits kan Anda Di sini Jibril sudah pernah datang Atau belum ke Muhammad? Nah Dia datang mengajarkan Tentang perintah baca Bukan datang membahas Tentang patung Makanya saya tanya semamu Kalau Anda belajar tentang Larangan ada patung itu Di Quran atau di hadits? Ya kan sudah jelas Dilarang Di patung-patung Larangan ada patung Itu di Quran atau di hadits? Ada dijelaskan dalam Al-Quran Misalnya dalam Surah Sabah Nomor 13 Bagaimana Ayat 13 Bagaimana kemudian Tentang patung-patung Dan seterusnya Itu memang sudah dilarang Berlaku-laku Itu dilarang Iya Lalu kenapa Sulaiman membuat patung Dengan dibantu oleh jin? Lalu kan adanya ke Sulaiman Apa hubungannya Anda bilang Anda bilang kan itu sudah dilarang Apa hubungannya kemudian dengan Syariat Islam Dengan yang dibawa oleh Sulaiman Sulaiman atau Salomo Dengan kaumnya Loh Sulaiman bikin patung gak? Sulaiman bikin patung Menurut kamu ada gak di dalam Al-Quran itu? Ada Coba tunjukkan Coba tunjukkan dimana Anda gak tuh Surah 34 Ayat 14 Ya Coba tunjukkan Ya Coba tunjukkan Sebentar sebentar Bukan yang itu tentang kematian Sulaiman Ya Ya Sulaiman bikin patung itu di Surah 34 Ayat 13 Dia benar Apa yang diterangkan sih Ya Coba share Ini kan memang yang saya pertanyakan Tentang ahlak Tentang Bagaimana Muhammad Sebelum ketemu Jibril Kan itu yang saya pertanyakan BKD Iya Saya gak pernah melar Surah 34 Ayat 13 Sulaiman itu membuat patung Tetapi Anda bilang Quran melarang patung Ya memang melarang Tetapi kenapa Allah Anda mengizinkan Jin Bin membantu Sulaiman Membuat patung Nah Itu kan bukan syariat Islam Oh Kita berbicara mengenai syariat Islam Berarti Quran itu bukan syariat Islam Anda lucu ini ya Kok lucu Quran syariat Islam bukan Al-Quran itu ada syariat Islam Betul Oke Saya mau bertanya Quran itu syariat Islam atau bukan Jelas syariat Islam Ketika jelas syariat Islam Lalu Quran menceritakan Bahwa Sulaiman membuat patung Saya kan bertanya kepada Anda Terus kami harus buat patung juga gitu Larangan patung tidak ada Di dalam Quran Hanya ada di dalam hadis Oke Terima kasih Duran Dan Guru Dazuma Waktu sudah selesai Untuk battle Sekarang Waktunya adalah Closing Statement Karena tadi yang pertama Yang melakukan opening statement Adalah Guru Dazuma Silahkan Duran Waktu Anda 5 menit Untuk lebih mengelaborasi topik tadi 5 menit waktu Untuk Anda Silahkan Silahkan Waktu akan mulai berjalan Terima kasih Bahwa Muhammad Kalau bukan pengikut Kalau bukan pengikut para nabi Ibrahim dan Musa Lalu dia mengikuti siapa Sedangkan Abu Talib di dalam hadis Menyatakan dengan tegas Dia tidak masuk Islam Dan dia mengikuti Agama Abdul Muttalib Agama Abdul Muttalib Kalau memang adalah agama Lalu kenapa Abu Talib itu Mati Masuk neraka Itu sesuai hadis Siapa yang mengajari Muhammad Tentang tawhid Sebelum ketemu Jibril Surah 93 ayat 7 Jelas dikatakan Muhammad Bingung atau tersesat Saya pakai premisnya Saudara Jul Lalu surah 4252 Dikatakan Sebelumnya kamu tidak mengenal iman Surah 42 ayat 52 Paulus Paulus dengan jelas Menyatakan Aku orang Ibani Aku memegang Taurat Dengan gigih Tak bercakat Apakah Paulus punya mujijat? Oh punya Banyak mujijat yang dilakukan Paulus Terkena ular Bisa hanya tidak bereaksi Terhadap dia Tetapi Muhammad Kita tahu sendiri Mati karena racun Dia tidak pernah Terkena sihir Muhammad terkena sihir Malah tukang sihir Dibentak sama dia Menjadi buta Itu tercatat Dalam kisah para rasul Kurang apa lagi Mujijat yang Rasul Paulus lakukan Jadi klaim-klaim Klaim-klaim teman muslim Belajar Saya cuma minta satu Belajar Belajar apa? Belajar dengan orang yang benar Ketika Anda belajar Dengan orang yang benar Anda tidak mungkin Berat istilahnya Mencemoh iman orang lain Karena apa? Karena Anda mengetahui dengan pasti Hadis dan Quran Quran jelas menyatakan Muhammad Tidak punya Mujijat Tetapi kenapa di hadis bisa Dikiratakan dia punya mujijat Bahkan ada hadis Egang hadis Bahwa Dia Muhammad Meludah Kedalam minuman Dan orang minum Minuman itu Air yang telah diludahi Bertentangan dengan hadis Bertentangan dengan Quran Paulus Tidak pernah dikatakan Dia tersesat Tidak ada satu rasul pun Yang mengatakan Paulus itu tersesat Tetapi Quran Anda Mengatakan Paulus Eh Muhammad itu tersesat Atau bingung Tanda kutip Menurut saudara Joe Paulus ketika Mengatakan Hai maut Dimana kesengatmu Dia tidak takut akan kematian Muhammad Ketika sakit Dia memohon Apa Pun Dia memohon Untuk disembuhkan Tetapi tidak terkabul Tidak dikabulkan Banyak ayat-ayat Di dalam Quran Yang tidak mengabulkan Doa doa Muhammad Jadi Janganlah Anda Mempreming Paulus Anda pelajari dulu Dengan benar Barulah Anda mengerti Siapakah rasul yang sebenarnya Saya rasa Itu cukup dari saya Terima kasih Oke Terima kasih Terima minit Kursi statement Sudah dilakukan Sekarang Sekarang Kira-kira muslim Guru Nazzuma Akan melakukan Kursi statement Waktu akan mulai berjalan Ketika Guru Nazzuma Mulai berbicara Tafadil Baik Jadi kita umat islam itu Mengetahui bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Itu sebelum mendapatkan Wahyu Senantiasa bertahan Nus Sini adalah Mengikuti ajaran Hanifiya Yaitu Mila Ibrahim Jadi Nabi Ibrahim juga itu Sebelum mendapatkan Pekunjuk Beliau juga selalu bertahan Nus Jadi tidak datang Kemudian dia berguru Kepada siapapun Abraham demikian adanya Berbeda dengan Paulus memang dia Ahli kitab Nah lalu kemudian Tahan Nus ini Artinya menjauhi dosa Dan itu adalah Pria-pria Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nah itu yang perlu Dipahamkan kepada Saudara-saudara non-muslim Agar bisa menyadari Bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Itu Itu adalah Sosok manusia Yang Tidak pernah kemudian Menjermuskan dirinya Di dalam perbuatan dosa Nah kalau kemudian Dikatakan Paulus ini Aurat Apa bagi dia Tidak bercacat Ini sudah muncul Kedustaan Dari situ aja Sudah dusta Dan kalau pendusta Jangan pernah dipercaya Bagaimana mungkin Kemudian dia mengatakan Dia tidak pernah bercacat Tentang hukum Aurat Sementara dia kerjaannya Sesuai dengan Apa yang dinebuatkan Oleh Yesus Jadi Yesus itu Tidak pernah Menyukut Paulus Tak pernah Makanya tadi Saudara duran itu Tidak mampu Untuk menunjukkan Larinya ke kitab-kitab Yang Yahudi punya Karena kenapa Yesus hanya menubuatkan Tentang datangnya Sosok yang kemudian Membawa pengikutnya Kepada jalan Kesesatan Apa kesesatan itu Kata Yesus dalam Yohanes 8 Nomor 44 Iblislah yang menjadi Bapakmu Dan kamu mau melakukan Keinginan-keinginan Bapakmu Satu-satunya Kemudian orang yang Mengaku sebagai Bapak Dalam Yesus Kristus Itu adalah Paulus Sementara di dalam Matius Jangan pernah kau menyebut Siapapun di atas Muka bumi ini Dengan sebutan Bapak Karena hanya ada Satu Bapakmu Yaitu dia yang di surga Tapi kemudian Paulus mengaku Bapak Dalam Yesus Kristus Dalam memberitakan Injil Nah Lalu kemudian Sahabat-sahabat sekalian Kalau dikatakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu seperti ini Seperti ini Dan seterusnya Coba kita lihat Bagaimana sosok Saudara Duren Membawa sebuah hadits Tanya-tanya minim sekali Ya Dia katakan bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu benci menghadapi Bila Ternyata dibantau oleh Abu Gawd Di dalam kitab yang sama Bahwa terkecuali Ya Kalau misalnya Ada penghalang Itu boleh Boleh menghadapi Dan itu kalau tidak bisa Kemudian menghadap Ke arah yang lain Nah itu di dalam Pengajaran fikri itu begitu Tapi saudara kita Enggak pernah belajar fikri Nah terkait dengan Rasul siapa yang kemudian Menjadi penyesat Enggak usah terlalu masuk Ke dalam literasi kitab Kita lihat aja buahnya Bagaimana seumur nabi Yang dikenalkan oleh Umat Islam Yang ditahu oleh Teman-teman Kristen Berdasarkan kitabnya Bani Israel Adakah nabi yang mengajarkan Menyembah Sosok Tuhan Yang pernah dilahirkan Oleh manusia Adakah nabi yang pernah Mengajarkan Tuhan pernah mati Tiga hari Kemudian bangkit Adakah nabi Atau rasul Yang pernah mengajarkan Manusia mengatakan Hukum Tuhan Yang datang kepada Para nabi Itu adalah kutukan Dan harus ditebus Dengan darah Tuhan Yang nusul menjadi manusia Kemudian untuk menghapus Semua itu Agar manusia terkepas Dari kutukan tersebut Dan ribuannya Kamu melihat dia Mengajarkan hal Yang tidak pernah diajarkan Oleh para nabi Yesus menerangkan Di dalam Yohannes 14 Nomor 20 Sorry Yohannes Sorry saya lupa ayatnya Yesus menerangkan bahwa Ketika dia datang Pelolongan ini Dia akan mengajarkan Dan mengingatkan Perkataan-perkataan Yang pernah aku ajarkan Yang pernah aku sampaikan Kupada kalian Ya Yohannes 14 Nomor 26 Itu jelas gitu Jadi Semua-semua orang lain Ketika datang Mengajarkan Ajaran Yesus kembali Ya Abang Israel Sembal Allah Tuhanku dan Tuhanmu Nah Semua orang yang mencoba Mengajarkan itu Bagaimana dengan Paulus Jika kau berkata Dengan mulutmu Dan apa yang dikatakan Oleh mulutmu itu Dimana di sepuluh hati Bahwa Yesus itu adalah Tuhan Maka engkau akan diselamatkan Mengganti Posisi Tuhan yang datang Mengajarkan firman Kepada Yesus Dengan mengajak manusia Kepada Yesus yang dilahirkan Oleh manusia itu Makanya tadi saudara kita Kelimpungan Ketika dikatakan Keturunan Keturunan siapa Keturunan manusia Mereka manusia Melahirkan Tuhan Melahirkan manusia Apakah Tuhan Pengen dilahirkan oleh manusia Kebingungan dan kebingungan Akan ditutupi Dengan sesuatu yang sifatnya Tidak berasal dari pengajaran Pak Anak Demikian Lihat dari buahnya Oke Terima kasih Kurundas Zuma Iya Teman-teman sekalian ya Sudah dengarkan ya Kesimpulan daripada Zuma ya Lihat dari buahnya Nah ini menarik kawan Bicara soal buah ini Orang Kristen lebih berbuah ya Paulus itu lebih berbuah guys Iya kan Dia memang dulunya itu Adalah orang yang Orang yang pengis Orang yang penganiaya Tapi ketika dia berjumpa Dengan Yesus Dia berbuahnya makin banyak Dia bertobat dengan sungguh-sungguh ya Bahkan dalam kehidupan pelayanan dia Dia tidak menggantungkan Kepada orang lain teman-teman Tapi justru dia bekerja Untuk menghidupi dirinya sendiri Wah ini kan sebuah kesaksian Yang mantap jiwa Dan bahkan dia Sampai di penjara Dengan rupa Dia tetap memberitakan Injil Tuhan Sahabat jalan yang lurus Kita bersama-sama telah menyaksikan Bahkan juga melihat Bagaimana proses Debat yang berlangsung Antara para apologet Kristen Bersama dengan Ustadz Zuma Dimana di dalam debat tersebut Mereka mengangkat satu tema Yaitu tentang kerasulan Antara kedua belak pihak Dan kita juga bisa melihat Bagaimana ketika debat itu Berlangsung Dan menurut saya Secara pribadi Apa yang dibawakan oleh Para apologet Kristen Itu sudah sangat baik Mengapa demikian Karena Setiap data-data Yang mereka bawakan Mengenai kerasulan Rasul Paulus Semuanya itu bisa Dibuktikan kebenarannya Dan kalau kita melihat Dalam debat tersebut Kita dapat itu berlangsung Dimana Ustadz Zuma Juga terlalu banyak Berkuar-kuar Mempertahankan Argumennya Yang sebenarnya Itu tidak Bisa dibuktikan Kebenarannya Mengapa demikian Karena Para apologet Kristen Mereka Bisa membawakan Membuktikan data-data itu Dengan Tafsiran Bahkan Mereka Bisa melihat Konteks dan teks Yang Dikatakan Pada waktu itu Sedangkan Ustadz Zuma ini Dia sendiri kan Tidak meyakini Tentang Alkitab Ya tentulah Ustadz Zuma Akan terus Mempertahankan Argumennya Yang Sebenarnya Tidak sesuai Dengan Apa yang dikatakan Oleh Rasul Paulus Itu sendiri Dalam tulisannya Namun Kita bisa melihat Bahwa Para apologet Kristen Ini dengan sangat baik Bisa mempertanggungjawabkan Semuanya itu Bahkan Menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Yang Dipertanyakan oleh Ustadz Zuma itu sendiri Dan di akhir Diskusi atau debat Dimana Ustadz Zuma Membahas tentang Buah yang dihasilkan Dari Rasul Sedangkan kita sendiri Mengetahui bahwa Buah yang dihasilkan Dari pelayanan Rasul Paulus Itu sangat banyak Bahkan Buah-buah Pertobatan Yang dia alami Itu juga Sangat luar biasa Memberkatit Bahkan Menguatkan Iman kita Dan kita juga Sebagai orang percaya Kita juga Harus bisa Menghasilkan Buah-buah Dari pertobatan kita Dan kita juga Bisa mempertanggungjawabkan Iman kita Kepada orang lain Supaya orang lain Bisa melihat Kebenaran yang sesungguhnya Yang kita temukan Di dalam Yesus Kristus Itu sendiri Sekian video dari saya Di hari ini Sampai berjumpa Di video saya yang selanjutnya Dan Tuhan Yesus Memberkati kita semua Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa